Sahabat santri yang lahsyat, menurut G. Haji Imam Zarkashi, orang besar adalah orang yang ikhlas mengajarkan ilmunya, mengajar ngaji walau di surau kecil, di pelosok-pelosok, di kaki-kaki gunung, di bukit-bukit sampai di kolong jembatan. Demikian orang besar, menurut G. Haji Imam Zarkashi. Silosofi atau hikmah yang disampaikan oleh beliau, bisa dimana yang pertama, hidup seseorang itu haruslah selalu berhubungan dan memikirkan kehidupan akhirat. Sehingga seorang alumni pesantren harus siap mengajar ngaji, mengamalkan ilmunya, karena ngaji adalah fondasi awal untuk memasuki pintu kerbang kehidupan akhirat, yaitu dengan belajar membaca Al-Quran, memahaminya, lalu mengamalkannya sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Sahabat santri yang lahsyat. Kedua, seseorang itu harus berpikir untuk agamanya, untuk terus mendakwahkan agama Islam dengan cara yang paling sertahana sekalipun, dengan mengajar ngaji dan ilmu, khususnya ilmu agama. Seorang alumni pesantren berarti mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat dan agama. Dia menyiapkan waktunya untuk perjuangan di jalan Allah. Di bumi manapun kakimu berbicak, engkau bertanggung jawab atas keislamannya. Ketiga, seseorang tidak akan bisa berhasil dalam aktivitasnya bahkan dalam hidupnya, kecuali apabila dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan inilah yang membuat seseorang rela bekerja siang malam all out tanpa digaji atau diupah. Karena yang dia lakukan adalah hanya untuk mencari riza Allah, bukan mencari pujian atau balasan dari manusia. Ikutilah orang yang tidak meminta kepadamu upah dan mereka mendapat petunjuk. Surat Yasin ayat 21. Keempat, sahabat santri yang rahsat. Seorang alumni pondok, alumni pesantren harus siap hidup dimanapun, termasuk di daerah yang terpencil, siap mengambil resiko seberat apapun untuk mengambil peran yang ditinggalkan oleh banyak orang, yaitu mengajar ngaji dan ilmu-ilmu lain yang praktis, baik agama maupun umum yang diputuhkan masyarakat. Karena ini adalah untuk menyiapkan generasi umat sejak kecil. Oleh karena itu, sahabat santri yang rahsat, haruslah sahabat siap hidup sederhana, harus siap hidup mandiri, dan harus siap membawar dengan masyarakat dan tidak silau dengan dunia. Kelima, filosofi atau kata hikmah tersebut bukan berarti larangan untuk berperan lebih besar dan lebih luas. Tetapi pesannya secara kontekstual adalah, seseorang itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan jadi beban bagi orang lain sekecil apapun manfaat yang diberikan oleh kita. Dan akan lebih hebat lagi bila seseorang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang lebih banyak jumlahnya dan lebih besar kemanfaatannya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia.